Pencarian satu korban hilang dalam insiden terbakarnya KM Karya Indah di perairan Kepulauan Sula, Maluku Utara belum membuahkan hasil. Korban bernama Deddy Hidayat hilang setelah menyelamatkan istri dan tiga anaknya dari perairan. Sementara itu untuk menyelidiki insiden tersebut, polisi memeriksa 14 awak kapal. Duka mendalam dirasakan Indrawati, istri Deddy Hidayat, satu korban hilang dalam insiden terbakarnya KM Karya Indah di Pulau Mangoli, Sanana Kepulauan Sula, Maluku Utara, Jumat lalu. Menurut Indrawati, saat insiden kebakaran, suaminya lebih dulu menyelamatkannya dan tiga anaknya. Namun usai proses evakuasi seluruh penumpang berakhir, Deddy tidak ada di tengah rombongan para korban. Indrawati berharap suaminya segera ditemukan dalam keadaan selamat. Deddy merupakan guru kontrak yang didatangkan dari Pulau Jawa menuju Kepulauan Sula. Pada Pemda Kabupaten, tolong saya, saya Ibu Indra dan Deddy Hidayat yang guru Jawa, guru kontrak yang didatangkan Pemda Kabupaten. Pen sekebulan Sula, bukan saya, bukan suami saya. Pencarian korban terus dilakukan oleh tim Sargabungan hingga ke pesisir utara pantai desa Waisum. KM Karya Indah, rute Ternate Sanana terbakar di perairan Mangoli, Kepulauan Sula, Maluku Utara, Jumat lalu. Kebakaran berawal dari kamar mesin kapal diduga akibat korsleting listrik dan merampat hingga seluruh badan kapal hangus terbakar. Kapal Karya Indah mengangkut 275 orang, jauh lebih banyak dari data manifest KSOP Ternate sebanyak 181 orang dan 14 awak kapal. Dari seluruh korban terdapat 22 anak dan 4 lansia. Saat kejadian, seluruh penumpang loncat ke perairan menggunakan jaket pelampung. Seluruh penumpang selamat dievakuasi ke pelabuhan Sanana. Polisi masih menyelidiki kasus kebakaran KM Karya Indah, termasuk dugaan banyaknya penumpang gelap dalam kapal tersebut. Dari Maluku Utara, Ismailah Sanghaji, AI News melaporkan.